Al-Fatihah Kita akan melanjutkan pembelajaran iteki kita dengan metode Al-Qalam Baik, sebelum kita mulai pelajaran Terlebih dahulu kita berdoa Baik, kita akan membaca doa pembuka Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-manggubi alayhim Waladdaanin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi aghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin Amin Rabbi shirah li sadari Wa yassir li amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Ya Fattah Ya Alim Iftah lana babana Bilqur'anil azim Nasrun minallahi Wa fathun qarib Wa bashiril mu'minin Allahummanawwir Bikitabika basari Wa atalik bihi lisan Wa shirah bihi sadari Wa sta'amil bihi jasadi Bi hawlik wa kuwatik Fa innahu la hawla Wala kuwata illa bik Wa innahu la hawla Wala kuwata illa Billahi l-Aliyil-Azim Bismillah Anak soleh soleha Hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran ITQ kita Disiapkan buku jirid 2 Bab 1 Masjid tentang Hamzah wasol Kita lanjut di halaman 17 Taib Di halaman 17 ini Kita akan membahas pertemuan Tanwin dan Hamzah wasol Cara membaca Tanwin yang bertemu dengan Hamzah wasol Nah ketika kita bertemu dengan Hamzah wasol Tanwin bertemu dengan Hamzah wasol Maka cara membacanya adalah Tanwinnya dihilangkan Masjid dijadikan huruf biasa Atau tanda baca biasa Kemudian ditambahkan huruf non kasro di depannya Ya Ditambahkan non kasro di depannya Jadi Pertemuannya seperti ini Kemudian cara membacanya seperti ini Perhatikan contoh berikut Contoh di bawah ini Berarti kan yang kolom pertama Kalimatnya adalah Pertama kalimatnya Berbunyi Khayron alwasiyatu Khayron alwasiyatu Nah cara membacanya adalah Khayronil wasiyatu Khayronil wasiyatu Ya Maka Tanwinnya hilang Ro yang Tanwin Ya Ro yang Tanwin itu Langsung menjadi Ro biasa Ya Bukan Ron Tapi Ro Tetapi ditambah Non yang kasro di depannya Jadi seperti itu Kemudian perhatikan di kolom yang kedua Contoh yang kedua Yauma izin alhaqku Ya Kalimatnya Yauma izin alhaqku Tetapi Cara membacanya Yaitu Menambahkan Non kasro Kemudian Tanwinnya Dihilangkan Atau dijadikan Kasro biasa Ya Maka cara membacanya Yauma izin alhaqku Yauma izin alhaqku Kemudian Contoh selanjutnya Itu kalimatnya Berbunyi Nuhun Ibnahu Nuhun Ibnahu Nah cara membacanya Nuhun Nuhun Ibnahu Nuhun Ibnahu Ya Perhatikan Kalimatnya berbunyi Nuhun Ibnahu Cara membacanya Nuhun Ibnahu Ya Nah Itu beberapa contoh Dari ustad Ya Yang ketiga Dari kolom pertama Kedua Dan yang ketiga Silahkan untuk kolom selanjutnya ini Silahkan anda Latihan di rumah Ya Perhatikan Kalimatnya Seperti ini Kemudian Cara membacanya Seperti ini Baik Dengan Menambahkan Huruf Nuhun Kasro Ya Baik Alhamdulillah Anak Soli Dan Soliha Hari ini Kita telah menyelesaikan Pembelajaran ITQ kita Dengan Metode Al-Qalam Sebelum kita Tutup Pembelajaran kita Hari ini Maka Terlebih dahulu Kita membaca Doa Akhir Pelajaran Bismillahirrahmanirrahim Allahummarhamna Bilqur'an Waja'alhu lana Imaman Wa nurah Wahudah Wa rahmah Allahumma Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Baik Anak Solihan Demikian Pembelajaran kita Hari ini Setelah Akhir La Hifisa Bilhaq Wastabikul Hairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh